Intro Antrian panjang mengular di depan kantor Kelurahan Lewi Gajah, Kota Cimahi, Jawa Barat. Warga rela mengantri dan berdesakan sejak pagi demi mendapatkan beras gratis. Untuk bisa mendapatkan beras secara cuma-cuma ini, warga wajib membawa fotokopi kartu keluarga dan juga KTP. Setelah persyaratan lengkap, setiap keluarga akan mendapatkan 10 kg beras jenis medium dari pemerintah pusat. Warga menyambut antusias pembagian beras ini. Menurutnya, pembagian beras gratis sangat membantu di tengah mahalnya harga beras yang mencapai 16 ribu rupiah per kilogram. Dalam setahun, yang ke-7. Yang ke-7, ini cukup berapa hari, Ibu? Ini cukup 20 hari. Sementara itu di kota ini, sedikitnya 3.488 kepala keluarga tercatat dan berhak menerima bantuan dari pemerintah. Bantuan beras pun akan berlangsung selama 3 hari dan akan disalurkan secara bertahap kepada warga. Dari Kota Cibahi, Jawa Barat, Bayu Rohman, RTV Kota Cibahi, Jawa Barat, Bayu Rohman, RTV Kota Cibahi, Jawa Barat, Bayu Rohman, RTV Terima kasih telah menonton!